Intro Nah itu dia dok permasalahannya Kan contohnya juga banyak nih pemirsa IO2 Saya tuh ya mungkin bukan pemirsa aja ya Mungkin kita-kita juga nih kalau apalagi berhubungan dengan komputer Terus biasanya tuh mejanya tuh lebih rendah daripada bangkunya Atau sama kayak bangkunya itu membuat kita harus bungkuk nih dok Itu gimana ya dok? Jangan salah ya jadi bungkuk ini gak hanya orang tua ya Tapi yang muda-mudapun seperti kita bisa juga nih terkena bungkuk Dan bungkuk ini tidak hanya mengganggu penampilan ya Tapi juga ada dampaknya untuk kesehatan Nah langsung saja nih kita datengin dokter Davo Halo dok pak kamar Halo dok Siang dok Selamat siang Selamat siang Dokter tegak duduknya ya Harus tegak ya Harus tegak ya Harus tegak Harus tegak gimana Emang biasanya juga kita bermasalah Apalagi kalau misalnya saya otomatis ya Duduk kayak gini juga Kadang-kadang saya langsung gini bungkuk Itu termasuk bungkuk kan dok? Iya Oke Iya Dok jadi ini bungkuk ini ternyata gak hanya lansia dok ya Tapi yang muda-muda juga bisa beresiko Dan ini disebabkan karena kebiasaan yang salah Nah ini bagaimana dok bungkuk ini pemasalahannya dok? Oke kalau era sekarang kan gadget Iya betul Gadget laptop Sebenarnya kalau masalah gadget karena dia kebiasaan punya waktu Oke dia penunduk dengan gadget yang di bawah posisi seperti ini Kemudian bisa kita siasati dengan kita taruh di depan Itu membuat kita lebih tegak Kemudian kalau misalnya laptop Laptop sebenarnya kan alat ya komputer yang hanya sementara sebenarnya untuk melakukan pekerjaan Tapi bukan seterusnya Karena laptop itu tidak ergonomis Karena dia posisi layarnya pasti selalu lebih rendah daripada posisi mata kita Jadi akhirnya kita harus lebih membungkuk seperti itu Oke nah dok katanya nih ya kebiasaan duduk yang lama ini dapat membuat kita itu menjadi bungkuk Itu tuh fakta atau mitos dok? Kalau menurut saya sih itu mitos ya Itu mitos? Jadi bukan duduk yang lama sebenarnya Tapi posisinya yang salah Jadi bukan karena duduk yang lama ya? Bukan karena duduk yang lama Tapi karena posisinya yang salah Tapi karena kita duduk lama kadang-kadang kita membungkuk gitu otomatis Ya mungkin nanti harus diperagakan bagaimana cara duduk yang benar Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Kalau kita semakin duduk lama Secara tidak sadar bokong kita akan lebih maju dari kursi Sehingga kita akan bersandar dengan punggung kita Akhirnya itu yang membuat kita menjadi lebih bungkuk sebenarnya Oh itu justru membuat lebih bungkuk? Iya Ini namanya posisi leyeh-leyeh Leyeh-leyeh Oke nih dok katanya cara berjalan itu dapat menjadi alasan postur tubuh itu menjadi buruk Oke sekali lagi kalau berjalan sebenarnya tidak ada yang bisa merubah posisi menjadi lebih bungkuk tidak Oh itu berarti mitos nih dok? Itu mitos sebenarnya Artinya ya sekali lagi postur apakah karena posturnya memang salah Ataukah memang karena ada kelainan pada tulang belakang Itu yang menyebabkan dia bungkuk Oh oke Nah dok ini mengenai kelainan pada tulang belakang Ini pemirsa perlu tahu dok Sebetulnya selain kebiasaan yang salah Ini apakah memang bungkuk juga disebabkan karena faktor keturunan atau genetik? Ini fakta atau mitos dok? Kalau faktor genetik itu benar Oh oke Kalau faktor genetik kalau misalnya Jadi ini fakta dok ya? Fakta fakta Tapi itu bisa maksudnya bisa dicegah atau memang udah pasti sekitar berapa persen kalau misalnya keturunan genetik itu? Kalau keturunan genetik sih sekitar 20-30 persen Oke Pasti ada pengaruhnya Dan apalagi kalau ada kata sudah bungkuk dari lahir Kalau kebiasaan salah makin bungkuk dok ya? Makin bungkuk Jadi sebenarnya apa namanya dok? Kalau misalnya selanjutnya di dok ya Kekurangan asupan nutrisi itu seperti vitamin itu dapat menyebabkan tubuh jadi bungkuk juga gak sih? Kalau ada kekurangan contohnya kekurangan asupan vitamin D pada saat usia masih bayi atau itu bisa menyebabkan iya bungkuk Tetapi sekali lagi ada yang sering dikenal dengan shurman disease Dimana terjadi ketidakseimbangan pada saat dia tumbuh kembang terutama daerah torakal tulang belakang bagian atas Itu bisa menyebabkan terjadinya lebih bungkuk Oke Nah dok kalau itu kan tadi vitamin nih dok Kalau misalnya kekurangan kalsium ini bisa menyebabkan tubuh kita bungkuk atau tidak juga Itu fakta atau mitos itu dok? Oke kekurangan kalsium itu mungkin sering kita hubungkan juga dengan dewasa Artinya usia lanjut Osteoporosis Oke Jadi itu fakta atau mitos? Fakta Fakta? Oke ini fakta ternyata pemirsa Serum juga ya? Dok ini kalau kita lihat dok ya kan anak-anak nih kalau yang bersekolah itu suka bawa tas ransel Tas ransel logisinya bukunya banyak banget Ini beresiko juga dok ya untuk bisa menglibatkan bungkuk ya? Pastinya beresiko ya kalau anak-anak Jadi kalau tas terlalu berat kemudian tas itu longgar itu menyebabkan tas itu berada di bawah pokok Sehingga kita akan posisi akan lebih membungkuk saat dia bawa Oleh karena itu tas itu harus berada di atas bokong tadi Jadi sebaiknya harus di pantai Lebih tegak Lebih tegak Lebih tegak Lebih tegak Lebih tegak Beban bukunya mungkin bisa dikurangi dok ya? Iya Bisa juga Jadi gue harus bawa buku ke sekolah lagi Oh enggak juga Tidak pakai tas aja Nah dok selanjutnya nih dok katanya nih ya dok ya Orang yang bertubuh bungkuk ini memiliki gairah yang besar Wow Gairah seksual yang besar Gairah seksual yang besar mungkin mitos kali ya Itu mitos Itu mitos Gak sih itu mitos Itu mitos dok Iya Karena yang namanya Gairah seksual Itu dipengaruhi oleh hormon juga dok ya Dan juga Langsangan yang terima Iya Iya Oke kalau gitu Dita Nih kan tadi nanya nih Katanya kalau bungkuk itu gak hanya ke depan kan Iya Karena kebetulan juga dok katanya sih dok Waktu aku pernah periksa gitu Kayak tulang punggung aku tuh es gitu Oke Iya jadi itu sebenarnya kenapa sih dok Apa karena aku sering bawa barang berat sebelah Atau seperti apa Jadi ada bapak macam dok jenis bungkuk ini Kalau bungkuk itu kan Yang lebih dikenal adalah kifosis Kifosis itu yang gimana nih Kifosis artinya bungkuk Oh yang ke depan Iya ke depan Kemudian kalau yang bentuknya es Itu sebenarnya adalah skoliosis namanya Iya Nah skoliosis kalau derajatnya berat Itu bisa menyebabkan Seperti membungkuk Padahal dia berputar Berotasi Pada daerah rusuknya Sehingga menimbulkan ripham disitu Nah itu Oh yang sampai parah sekali seperti itu ya dok ya Nah iya betul Ya seperti itu Dan kalau Saya sih untungnya gak sampai segitu Cuma ya agak es gitu Udah Oke Tapi itu kenapa sih dok Sebenarnya emang karena kita Yang biasanya kita kan Kalau cewek-cewek nih ya Bawa barang tuh cuma sebelah Karena tasnya kan tasnya berat sebelah gitu Tas berat jenjing gitu ya Iya tas jenjing Itu tuh ngefek juga gak sih dok Oke Kalau tas jenjing sekarang sebenarnya Diperbolehkan Makin lama makin banyak gadget lah Atau dompet apa segala gitu ya Tapi yang perlu diperhatikan adalah Gantian lah Ke kanan Gantian ke kiri Pokoknya seimbang Jadi mesti adil ya Mesti adil Mesti adil Betul Iya Dan ini ada juga dok Salah satu kru kita Oke Yang dia punya skoliosis Dan bertanya nih dok Oke Jadi katanya dia merasa tuh Pegel-pegel badannya Kemudian gatel juga Di leher Oke Sak nafas Apakah ini dampak dari skoliosis dok? Kalau masalah pegel Mungkin iya Karena ada ketidakseimbangan panjang otot disitu Kemudian kalau misalnya gatel-gatel Mungkin gak ada hubungannya ya Gak ada hubungannya ya Gak ada hubungannya Tapi kalau sesak nafas itu dok? Nah Kalau sesak nafas Itu adalah Suatu indikasi medis Artinya apa? Derajatnya Sudah besar dia Derajatnya sudah besar ya Biasanya lebih dari 50 derajat pada skoliosis Bagian Atasnya Oh sepatutnya Nah Dan bagaimana dok? Cara mengatasinya dok? Iya betul Kan perlu tahu nih pemirsa Mengatasi supaya badan tidak bungkuk Oke Mungkin dari posisi duduknya Atau mungkin membawa barang Iya Kalau misalnya masalah Mengatasi Sebenarnya kita Lebih baik mencegah Bukan mengatasi ya Sebenarnya Lebih baik mencegah Nah Mencegahnya ini bisa dilakukan Pada kebiasaan sehari-hari Yaitu pada saat duduk Oke Seperti itu Jadi duduk harus benar Nah benarnya seperti apa? Ini udah benar loh dok Ini udah siap ya Jadi ini udah duduk benar Ini duduk sehari-hari saya Oke mungkin Pemirsa harus tahu nih Kalau dari saat ini Diputer kali ya Diputer Ya kelihatan Duduk dong Jadi Sebenarnya kalau duduk Ini Dita udah benar Iya Artinya bokongnya sudah Paling belakang mentok Kemudian Dita boleh bersandar Seperti ini Oke Boleh bersandar Nah ini adalah posisi yang paling benar Yang tidak benar adalah Kebiasaan kita Karena duduk terlalu lama Kita tidak sadar bahwa Bokong kita akan maju Maju ke bagian depan Oh jadi gini Kemudian bersandar Jadi gini Jadi ada gap Ada ruangan kosong Di belakang punggung kita Dan itu sering menyebabkan Namanya low back pain Low back pain Nyeripung belakang Desktop atau komputer Ini kan tanpa sadar Suka ke depan Dok Betul Ya kan Nah ini bagaimana dok Cara mencegahnya Nah terutama Kalau bekerja Sebaiknya menggunakan Desktop Desktop Jadi benar-benar ada Keyboardnya Keyboardnya Ya komputer Kemudian Posisi Untuk posisi layar itu Berada persis di Depan mata kita Titik tengahnya Kemudian Untuk Kita Duduk tegak Dengan posisi siku-siku Seperti itu Jadi keyboard di bawah Monitor di atas Nah yang terjadi pada laptop adalah Kita akan Sendungan untuk membungkuk Seperti ini Nah Makanya laptop hanya digunakan Sementara Itu boleh Tapi bukan Untuk bekerja Dalam waktu yang lama Berarti jangan yang Cari meja Kadang kan kita Kalau misalnya mengerjakan Apalagi semuanya yang orang Bahkan kita ngerjain tugas aja Di coffee shop atau apa Itu mejanya itu yang Mungkin bisa di bawah sini Atau yang di sini nih Dan bahkan kita tuh Lebih kayak gini Yes Kayak gitu itu gak Jangan ya dok Itu jangan Jadi Jadi kita harus lebih cari meja Yang agak lebih tinggi ya dok ya Yang setara kita ya Terus baru Posisinya kita 90 derajat 90 derajat sebenarnya Dengan siku-siku Oke Mungkin saya Dan untuk duduknya Oh duduk Meja misalnya ini Meja Oh meja-nya ya Ya Berarti kayak gini Ya Jadi seperti ini Tapi memang tetap Kalau laptop itu Layarnya selalu Di bawah Jadi tetap Bakalan bungkuk ya dok Jadi lebih baik kita cari ya Bener-bener Kerjain tugas itu Kita yang langsung Kayak di komputer Komputer Desktop Sebenarnya Iya Dok jadi kalau Supaya duduknya Lebih enak Jadi selain tegak Juga Mesti istirahat dok ya Berapa jam Kalau kita duduk Belama-lama Nah tetap Kalau seperti itu kan Listen to your body Itu benar ya Jadi kalau kita Sudah mulai pegal-pegal Atau apa Kita lakukan stretching Biasanya Oke Jadi lakukan stretching Nah dok kadang-kadang kan Kita juga misalnya Kalau lagi kayak gini nih dok ya Tapi kita merasa capek Akhirnya kita secara Gak sadar tuh Antara kita maju Terus abis itu kita Kalau gak gitu Kita senderan gini Terus kalau gak Apa namanya Yang bener-bener kita Bahkan ada yang Kalau misalnya Kita senderannya Sampai kepala Kita kadang-kadang kayak Otomatis kayak leher kita Juga ikut maju kayak gini dok Itu gimana nih dok Kalau misalnya seperti itu Sebaiknya Tetap Basicnya adalah Bagaimana Posisi duduk yang baik Oke Posisi Posisi duduk yang baik Mau ada aksesoris apapun Tapi kalau posisi duduk kita baik Itu akan Membuat kita Untuk Mencegah terjadinya Kita menjadi lebih bongkok nanti Jadi intinya Membiasakan Posisi duduk yang tepat dok ya Yang tepat betul Jadi kalau ada kata pegal Maka lakukan stretching Yes Oke dokter Terima kasih untuk penjelasannya Sama-sama Tapi dok atau lagi dok Ransel dok Ransel Oke Ransel ya Iya Waduh Untuk Ransel Jadi anak sekolah Jadi anak sekolah ya Dokter Heikal Jadi posisi Ransel sebenarnya Yang terjadi pada anak sekolah Ini Biasanya posisinya dia berada Karena dokter Heikal tinggi ya Nah ini dia bokong Sebenarnya posisi bokong nih Posisi bokong itu sejajat dengan Ransel yang paling bawah Ransel yang paling bawah Oh oke Nah seharusnya Seharusnya posisinya adalah lebih tinggi Oh Yes Oh Seperti ini dok ya Seperti ini Sehingga akan membuka Bidang Membuka bidang jadi lebih Ya Bidang bagian bahu untuk lebih tegak Oh Seperti itu Kalaupun berat Tetap seperti ini dok ya Oh jadi berat itu tidak Tidak bermasalah Tidak bermasalah Tetapi posisi tas yang Harusnya mainkan Oke Jadi kan katanya Kalau deg-degar Katanya anak-anak sekolah itu Jadi harus dikencangkan dokter Heikal Gara-gara berat di buku Iya kan Jadi mesti dikencangin dok ya Tadinya ya Ini mesti dikencangin nih Misalnya Oke Seperti ini Iya Oh iya betul Oh ini ini Susah Oh iya Jadi Oh gitu dok ya Iya Oke Jadi Seperti ini dok Yang tepat ya Iya Ini yang tepatnya seperti ini Oke Saya siap sekolah dok Oke Oke dok terima kasih penjelasannya Sama-sama 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 Sama-sama